Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi diwali perjalanan dari Cigombong atau batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi ya Sekarang saya mau menelusuri perjalanan dari Cigombong sampai Warung Kuda Kediran jalan tol bagi Sukabumi khususnya memang berdampak sangat positif Juga ada sisi negatifnya ya Sisi positifnya diantaranya bisa mengurangi harus ke padatan lalu lintas ya Yang kerap terjadi di daerah Cicurung terutama Sehingga bisa mempercepat waktu jarak tempur Di sisi lain juga bisa mendongkrok perekonomian masyarakat ya tentunya Tapi ada sisi negatifnya juga Misalnya kadiran jalan tol di Sukabumi ini Ada sebagian beberapa pedagang ya Yang biasanya suka rame di sepanjang Cicurung ini Atau di saat-saat jam-jam macet ya Selalu banyak pedagang untuk pengasung yang menjajahkan dagangannya Tapi semenjak kehadiran jalan tol tentunya Agak mengurangi pendapatan bagi para pedagang Terutama ya pedagang pengasung yang kerap berjualan di sepanjang jalan Cicurung Tidak hanya bagi para pedagang atau pengasung yang biasa berjualan di sepanjang jalan ya Di saat-saat kemacetan Juga dirasakan juga bagi para pegawai yang yang membuka galeri Misalnya Andumaret atau Heba Marut ya Di sepanjang jalan dari Gilombong sampai Tenggoda ini Ini juga mengalami omset penurunan Ini dikatakan sebagian beberapa pegawai yang biasa berjualan Atau melayani para konsumen yang berjualan di Indomaret atau Apamaret ya Sepanjang perjalanan dari Gilombong tadi ya Tidak mengalami atau belum mengalami kemacetan yang sangat signifikan ya Lancar Mungkin sebagian pengendara roda 4 ya Menggunakan jalur jalan tol ya Dari Cigombong atau dari Parung Kuda Sehingga melancarkan arus lalu lintas di sepanjang jalan Belahan utara Kabupaten Sukabumi ini Sekalipun Pemda Kabupaten Sukabumi telah Membuka jalur alternatif ya Misalnya Jalur Tenjo Ayu yang belok ke sebelah kiri Seperti ini Kalau belok kiri ini jalan alternatif Tenjo Ayu ya Yang keluarnya nanti di depan schedule Anda Parung Kuda Nah ini belok kiri bisa Tapi setelah jalan tol dibuka Tidak berpengaruh ya Memasuki jalan alternatif juga Yang tadinya untuk Menghindar kemacetan di pasar Cicero Sekarang Jalur alternatif Tenjo Ayu itu sepi Tidak terlalu banyak kendaraan Karena di sepanjang atau di area pasar Cicero Juga Tidak terlalu macet Seperti sebelumnya Sebelum dibuka jalan tol buat Cime Seksi Parung Kuda ini Daerah Cicero Selalu macet Dari pagi sampai sore ya Bahkan terutama Dikaronakan Mobil-mobil kontainer ya Yang bermuatan Barang gitu Juga Polak-baliknya Angkutan kota Di sepanjang Pasar semi modern Cicero Seperti kita akan Lihat sebentar lagi Ini memasuki kota Cicero Nah ini kita memasuki kantor kecamatan Cicero Selamat datang ya Selamat datang di kota kecamatan Cicero Kebupaten Sukabumi Beginilah arus lalu rintas Sekarang pasca dibukanya jalan tol buat sini Seksi Parung Kuda ini Daerah Cicero Lancar Aman Tidak terjebak kemacetan Jadi bagi para pengendara Yang tidak menggunakan jalur tol Yang mau Kesukabumi Atau yang mau kebogor Sebaliknya ya Bisa melalui jalan A ini Karena sekarang Jalannya tidak Terlalu macet Sekalipun ada kemacetan Di Cicero Biasanya seminggu sekali Terutama tiap hari Kamis Karena di hari kamis itu Di sekitar Kaum Masjid kaum itu Di sampingnya itu Suka ada pasar Pasar dadakannya Tiap kemis Jadi bagi para pengendara Kalau Tiap kemis Melewati Cicero Jangan aneh Jangan heran Karena sudah kebiasaan Sudah mentradisi Suka ada pasar dadakan Di sekitar Kaum Cicero Waktu pelaksanaannya Biasanya sekitar Jam 8 Pagi Sampai jam 12 Atau jam 10 Bahkan sudah Kembali normal Harus lalu lintas Di sepanjang jalan Cicero Bukti 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 ı berjalan masih menyusuri Jalan Raya Sukabumi Bogor selama perjalanan saya tidak melihat atau keramaian ya di jasa rumah makan-rumah makan terkenal yang berada di Cicuruk Ciotara ya biasa-biasa aja gitu ini mungkin dampaknya bagi pengendara ya tadi melalui jalur jalan tol ya sehingga berdampak pula bagi para jasa rumah makan yang biasa di pinggir jalan itu kalau kita mengkaji pengalaman dari dibukanya jalan tolbox ini ya dari Cigombong sampai barung kuda itu ya tentunya yang saya katakan tadi itu bisa mengurangi salah satunya arus lalu lintas kepadatan di sekitar Cicuruk barung kuda relatif lancar ya kadang saya berpikir seandainya jalan tol kecimik sesi ketiga dari barung kuda itu yang keluar rencananya di sekitar Cibolang ya eh kecamatan Cisaat kebupaten Sukabumi tentunya kan bagi pengendara itu tidak melalui Cibadak ya kalau seandainya sudah dibuka itu sedangkan sementara ini di Cibadak selalu macet karena tumpahan keluar atau exit dari barung kuda bertumbuh di sekitar pasar Cibadak sehingga menyebabkan Cibadak itu macet parah ya sehingga sekarang bahkan ada rencana Pemda Kabupaten Sukabumi pun mau membuat jalan alternatif untuk menghindari kemacetan di sekitar Cibadak dengan membuka jalan baru rencananya di depan itu jembatan pamuroyan yang ke sebelah kanan kalau dari Bogor itu nanti keluarnya di kebonrandu atau jalan perintis kemerdekaan Cipanas Cibadak tapi sepertinya wacana itu seandainya pun terjadi terus pembukaan atau jalan tol bocini sesi ketiga selesai dari barung kuda sampai Cibolang tentunya ini kiri dulu jalan baru karena mungkin balikon pengendara dari Sukabumi atau dari Bogor sebaliknya bisa menggunakan jalur jalan tol seksi ketiga itu jadi sekarang Bagaimana menikmati untuk permasakan semua ini bisa agar bisa semua lancar perponongan lancar dan tentunya apa harus lalu lintas pun lancar semua saya masih berada di jalan raya Sukabumi Bogor dan ini adalah jalan yang tadi masuk dari jalan alternatif Tenjoyo ya keluarnya nih di depan aja di depan Masjid Nurul Anda dari sini keluarnya tadinya memakai jalan alternatif pun untuk menghindari kemacetan di sekitar ciciruk tapi sekarang jalan nasional pun jalan Sukabumi Bogor aman lancar ya tidak macet sehingga jalan alternatif tadi sekarang menjadi sepi jalan ini pun tidak terlalu macet lancar ya tapi walaupun demikian kehadiran jalan tol di Sukabumi merupakan suatu sejarah ya gimana jalan tol yang yang bertahun-tahun didampakkan oleh warga Sukabumi sekarang telah terwujud mudah mudah-mudahan ini bisa membawa berkah membawa manfaat khususnya untuk warga Sukabumi ya umumnya seluruh warga Indonesia pada raja lantau memang sangat berpositif sangat baik sekali terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang salah satunya tadi untuk mempercepat jarak waktu tempuh selamat menikmati 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 demikian perjalanan pada hari ini yang tadi diawali dari tekipe psych Sally menuju ke ke parung kuda terima kasih telah menyimak penayangan ini dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari informasi ini menggunakan jalur atari ini jalur nasional ya jarak dari Cigombong tadi sampai pintu keluar parung kuda jalan tol jaraknya kurang lebih 16 kilometer ya sedangkan kalau melalui jalur jalan tol itu jaraknya dari Cigombong sampai exit parung kuda itu 11,9 kilometer berarti jaraknya lebih pendek ya kalau memakai jalan tol berarti ada selisih kurang lebih lima kilometer ya kalau menggunakan jalan ini yang terima kasih telah menikmati terima kasih kita telah sampai di pin to exit jalan tol baca ini seksi kedua ini di desa Sunda Wenang becamatan Parukuda Kabupaten Sukabumi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!